Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali di channel Youtube Partai Demokrat Kali ini kita kedatangan tamu TIT Jayabaya Beliau ini adalah Ketua DPD Partai Demokrat Banten Dan juga Bupati Lebak Banten Pemirsa, TIT ini kan bukan sekedar politikus perempuan Tetapi juga pemimpin politisi Pernah juga jadi anggota DPR Terus kemudian sekarang Bupati Lebak Dan kini menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Banten Ada stigma politik bahwa Politik itu identik dengan laki-laki TIT pernah nggak merasa downgrade Dan bagaimana menyikapi stigma negatif tersebut Wah itu saya hadapi ketika saya nyalur Bupati Nyalur Bupati tahun 2013 Bahwa tadi itu masih pandangan Terutama karena di Banten ini kan agak mis ya Kental para Kiai ini berpandangan bahwa Pemimpin itu harus laki-laki Dari menjaga anggota Dewan Ya artinya kalau anggota Dewan kan kebijakannya adalah kualitas kelegial Keputusannya kalau Bupati ini kan corongnya di Kabupaten Bagaimana dia memotret dan juga mengambil kebijakan terkait di daerahnya gitu Nah itu tantangan saya Jadi dianggap anak kecil Anak kemarin sore Perempuan Ya gitu Terus Nah itulah Tapi tadi itu saya bilang Saya mendobrak itu semua Bahwa perempuan bisa mengisi di ruang-ruang publik Mengisi di semua jabatan Bagaimana dia tadi itu meningkatkan kapabilitasnya Kalau dia memang kapabilitasnya Jadi dari kitanya kan Untuk meningkatkan diri kita Dengan menambah wawasan dan sebagainya Bisa semua gitu ya Bisa mengisi itu semua Nah alhamdulillah tentunya sekarang kan banyak perempuan-perempuan di lembak juga gitu ya Dan memang saya Bupati pertama perempuan di lembak gitu ya Selama ini selama 25 Bupati kan laki-laki Dan alhamdulillah tentunya dengan tadi itu ibarat kata Ya batu ditetesin air Ya ditetesin air bisa bolong kan Begitu juga cara pendekatan kita kan Ada pendekatan yang humanisme Pendekatan apa Persuasi sebagai seorang perempuan Yang mungkin yang bisa menentu masyarakat gitu Karena alhamdulillah Stigma itu mulai sekarang mulai luntur ya Luntur ya Artinya Bahwa keraguan kita Ternyata dijawab dengan Apa kebijakan-kebijakan yang Bukan hanya pro pada perempuan Tetapi juga di ranah-ranah maskulin Juga kita bisa masuk gitu Karena memang karakter saya juga kan bukan feminis ya Jadi mungkin itu yang bisa masuk Jadi yang menurut saya tadi itu semua perempuan punya kesempatan Tinggal bagaimana kita mengisi kesempatan itu Apalagi sekarang undang-undang 30% ini juga belum terisi penuh Ya tadi itu Ya kembali lagi kepada kita untuk memanfaatkan itu semua Dan yang harus kita perjuangkan Misalkan bukan kita berkuat-kuat ingin hak-hak perempuan dipenuhi Kalau kitanya tidak memperjuangkan Sampai seorang perempuannya Ya akan susahkan gitu Jadi mungkin menurut saya gitu ya Jadi Alhamdulillah tadi itu Pandangan buruk tentang perempuan untuk terjun di politik Sekarang sudah mengikis Dan sekarang ya banyak perempuan-perempuan yang diperahkan Di politik Jadi inspirasi berarti TIT ini di daerahnya ya Untuk orang-orang Untuk terjun ke politik nih saat ini Nah TIT pertanyaan berikutnya TIT itu terkenal sebagai karakter yang lugas Berani Tetapi juga bisa lembut Dan apa adanya Menurut TIT nih Gambaran politisi perempuan yang pas itu kayak gimana nih TIT Yang biar bisa pemirsa Sri Kandi Demokrat mengetahui nih Ya semua mungkin bukan hanya perempuan Untuk laki-laki kita harus fleksibel kan Fleksibel kan Terkadang memang saya juga merasa ketika masuk di dalam lingkungan Para Kiai kan Ada batasan sebagai perempuan ya Tapi selama komunikasi kita Baik, santun Ya itu bisa Bisa disenderhanakan Jadi intinya Jadi perempuan kita juga Jangan Apa namanya Jangan minder Jangan minder ya Pede aja ya Pede aja Kita tidak melanggar konstitusi Menurut keyakinan kita benar Ya itu harus kita perjuangkan Jadi Jangan pernah takut untuk bersuara Jangan pernah takut untuk bersikap Nanti Kalau sekarang kan masyarakat sudah cerdas juga Menilai Jadi Ketika misalkan Saya marah gitu Ya pada tempatnya Memang harus kita Harus begitu kan Ya betul Karena tidak mudah kita Mencapai sesuatu itu Kalau tidak dilakukan bersama-sama Ketika misalkan pemerintah melakukan pembangunan Ya masyarakat ikut merawatnya Bukan hanya kita Menuntut hak kita Ya tapi kewajibannya tidak dipenuhikan Begitu Betul Kelebihannya ada sisi keibuannya yang bisa Apa Ditojolkan Bekerja dengan hati ya Ya itu betul Kalau perempuan itu kelebihannya adalah Dia bekerja dengan hati Nah slogan saya itu Jadi Bekerja dengan hati Jadi ketika terjun di politik Dulu nyalon ketua DPC Saya Apa yang lainnya Bukan kata tapi nyata Jadi partai demokrat Saya bilang Jangan hanya Berkata Ya gitu Jadi bukan hanya banyak kata Tapi kita berkejar nyata Makanya Hadir dalam kegiatan-kegiatan Kemasyarakatan Dulu gitu ya Kemudian sekarang Saya juga Apa tagline saya Di kepemimpinan saya Di pemerintah daerah juga Bekerja dengan hati Siap Buat itu semangat Karena semua berawal dari hati Betul Saya setuju dengan itu Nah TIT Kalau nggak salah Sudah di buat periode ya Menjadi Bupati Lebak ya Nah apa Visi ke depan TIT Untuk Pembangunan di Lebak Banten nih Saya ingin ceritakan Banten ini ya Lebak terutama Lebak ini Dari 8 kabupaten kota Di Banten Adalah kabupaten yang terluas Jadi 35% Luas Banten itu ada di Lebak Jadi 330.507 hektare Itu ada di Lebak Dengan 28 kecamatan Nah Lebak itu Sangat dekat dengan DKI Jakarta Jadi cuma 88 kilo Ke sini ya Sedangkan Keperbatasan kabupaten Lebak Di ujung Sukabumi Kita berbatasan dengan Sukabumi Pelabuhan Ratu Yang itu 250 km Dari ibu kota kabupaten Kemudian berbatasan Dengan kabupaten Bogor Berbatasan dengan Kabupaten Tangerang Berbatasan juga dengan Sebelah baratnya Dengan Serang dan Pandeglang Dan sebelah selatan Tadi itu selain Pelabuhan Ratu Sukabumi Kita dengan Samudera Indonesia Jona JEE Jadi dengan Samudera Indonesia Nah dengan Wilayah ini Padahal kita berada Dekat dengan ibu kota Masih di Pulau Jawa Tapi masih dalam Kategori miskin Tertinggal Adahal memang Yang menjadi Kemiskinan Di Kabupaten Lebak Salah satunya adalah Aset-aset Atau lahan-lahan Yang dimiliki oleh Pihak lain Sepihak lain Di antaranya Taman Nasional Kemudian BUMN Perhutani PTPN Kemudian Perkebunan Swasta Yang dulu pun Mas Riki Ketika saya Awal jadi Bupati Itu ketika Alifungsi lahan Misalkan di daerah Di Jawa Barat Dibianjikan mal Atau pabrik Itu alifungsinya Ruslahnya Ganti ruginya Di Kabupaten Lebak Saya bilang Makanya kenapa Ini terjadi kemiskinan Karena masyarakat Tidak bisa menggarap lahan itu Oh iya Untuk memilikan lahannya Masyarakat Masyarakat Lebak Selalu menjadi Buruh Tani Bukan menjadi pelaku Utani Tapi buruh Tani Nah inilah mungkin Yang mengimpi saya Bagaimana Dengan luas wilayah Dengan segala potensi Yang dimiliki Kabupaten Lebak Dulu kita tahu Ketika jaman SD Sekolah Belajar Gimana tambang emas Itu di Cikotok Adanya di Kabupaten Lebak Di Lebak Tapi kenapa Lebak miskin Satu Secara regulasi Memang Lebak ini Daerah konservasi Termasuk baik itu Regulasi undang-undang Ya tadi itu Kemudian juga Perda Provinsi Yang ditetapkan Lebak sebagai konservasi Nah Satu tahun Dua tahun Saya menjadi Kepala Daerah Saya mengotakan Yang menjadi kantong-kantong Kemiskinan Lebak Salah satunya tadi Persoalan lahan Yang tidak bisa digarap Masyarakat Nah Kemudian Saya mulai Menjajaki Banyak potensi Baik itu Potensi pariwisata Terutama Potensi alam Bukan hanya sektor pertanian Tetapi juga sektor pariwisata Yang bisa kita jadikan Ya salah satunya Tadi Tambang Cikotok Sekarang sudah Pas ke Tambang Bisa kita jadikan Tempat edukasi Orang belajar Penelitian Tentang bagaimana Proses Tambang emas Dan pengolahannya Kan gitu ya Sekarang sudah ada Di sana Sekarang pas ke Tambang Nah Akhirnya Di periode kedua ini Saya ingin Bagaimana orang Bisa melihat Lebak Orang dulu kan Gak tahu Lebak Tahunya nakas bitung Iya betul Nah Kemudian Saya Makanya visi saya Adalah ke pariwisata Kalau dulu kan Lebak Bukan untuk daerah tujuan Gak ada daerah tujuan Orang ketika Misalkan ke Sumatera saja Pasti mampirnya kan Ke Cilogon Ke Serang Lebak kalau gak ada tujuan Selain ke masyarakat Baduy kan Sekarang makanya Melalui visi pariwisata ini Ya tadi itu Supaya orang Lebak ini menjadi tujuan Orang minimalnya Datang ke Baduy Nah saya melakukan MOU dengan seluruh stakeholder Di antaranya tadi itu Dengan Apa Pihak-pihak swasta Dan juga pemerintah Yang memang bukan Ranahnya pemerintah daerah Untuk bisa Digali masyarakat Potensi ekonominya Dengan melakukan MOU itu Kemudian ditindak lanjuti Dengan PKS Perjanjian kerjasama Nah alhamdulillah sekarang Dengan indeks desa membangun Dengan desa wisata Di Kabupaten Lemak Ini mulai menggeliat Jadi baik itu BUMDESnya Para pemuda Dan dengan masyarakat perhutan itu Dengan LMDA Yang bekerjasama Dengan desa dan pemuda Alhamdulillah sekarang mulai Mulai ini tergali Karena sekarang ini kan Fokus pemerintah juga Kita tidak boleh berpangku Kepada Anggaran transport pemerintah Tapi bagaimana Menggali potensi Sehingga bisa menciptakan Pendapatan Yang tujuannya Ujungnya adalah Kesejahteraan masyarakat Nah makanya PC saya Mas Riki Di periode ini Ya tadi itu Saya udah berperiode Dengan Pak Wakil saya Yaitu PC pariwisata Jadi Kabupaten Lemak Sebagai destinasi pariwisata Berbasis potensi lokal Berbasis potensi lokalnya Karena tadi Lemak adalah Memiliki kesepuhan juga Selain suku Baduy ya Terus kemudian Juga ada kesepuhan Citoreng Pasti Provinsi Banten Juga ketika Apapun yang dijualnya Ya Lemak Karena ada Baduy nya Jadi Sisi Sisi tradisional Dan modern ini Yang kita sandinkan Untuk apa Bagaimana Memberdayakan masyarakat Melalui sektor pariwisata Walaupun sekarang Di pandemi ini kan Terburuk ya Iya betul kan Tetapi tadi Saya meyakini Ya tadi itu Dengan menggeliat Yang nanti Baik itu Bapak Media sosial kan Sebagai ruang promosi kita Sebagai ruang informasi Ini juga yang Menjadikan Alhamdulillah sekarang Kunjungan ke Kabupaten Lemak Juga meningkat Jadi Mungkin itu Mimpi saya Bagaimana mewujudkan Masyarakat Kabupaten Lemak Sejahtera Yang salah satunya Melalui kegiatan-kegiatan Kerakyatan Di antaranya Pemberdayaan UMKM Dan lain sebagainya Dan Saya sedang menggagas Geopak Bayahdom Apa Namanya Geopak ini kan Seperti Tanjung Kulon gitu Bukan Ujung Kulon kan Taman Nasional Ujung Kulon Ya memang Ujung Kulon juga sedang diperjuangkan Menjadi Geopak Jadi Taman bumi ya Taman tadi itu Di Lemak ini Punya banyak potensi Selain pertanian Pertambangan Kemudian juga Laut Dengan panjangnya 91-42 km Sampai Ke jalur seratan Pelabuhan Ratu Kemudian juga Tadi itu ada Suku Budaya Baduy Kulturnya Terus ada Kesepuan Kesepuan ini Ada Sabaki namanya Kesatuan Banten Kidul Yang setiap Panen itu Mereka merayakan Sukuran Ya dengan Apa Kita pemerintah Datang ke sana Jadi Apa ini menjadi Budaya yang bisa Kita promosikan Sebagai Penggerak Ekonomi masyarakat Paru wisata Ya Paru wisata ya Nah Geopak ini Alhamdulillah Ada 32 geosite Yang tujuan kami adalah Karena kami tidak bisa Seperti daerah lain Untuk sektor industri Dan lain sebagainya Sektor jasa Yang lain Perhotelan Yang maksudnya Seperti daerah perkotaan Makanya kita ke Paru wisata Dan Geopak ini Nah Geopak ini Yang pertama adalah Bagaimana kita Tetap Secara undang-undang Karena Leopak ditelapun Sebagai daerah konservasi Ada konservasinya Kemudian ada edukasinya Tadi itu Dari proses Stralakmit Misalkan dari pertambangan Kemudian yang ketiga adalah Pemberdayaan masyarakat Yang berkelanjutan Nanti Ini akhirnya adalah Kepada Geopak Yang berkembangnya UMKM UMKM Masyarakat Jadi Jadi itu mungkin Apa mimpi saya Ini bisa terwujud Dan ke depan Lebak Semakin baik Secara ekonominya Walaupun Tahun 2009 ini 2019 ini Lebak udah keluar Dari kabupaten tertinggal Tapi banyak pr Terutama tadi itu Indik desa membangun Salah satunya Kebutuhan dasar masyarakat Infrastruktur Kesehatan Pendidikan Yang ini juga masih menjadi pr Salah satu tantangan kita Di infrastruktur Saya berharap Di masa akhir saya Bisa menyelesaikan Infrastruktur minimal Jalan strategis kabupaten Tapi persoalan kesehatan Mas Riki Ini juga menjadi persoalan Kami memberikan beasiswa Bagi mahasiswa kedokteran Yang di negeri Tapi kalau dulu Jamannya Pak SBY Jamannya Pak SBY Ini ada afirmasi Ada afirmasi Dokter-dokter ini Bisa diangkat langsung Menjadi PNS Karena kami itu Menyekolahkan mereka Supaya mereka tidak pindah Dan mengabdi di daerahnya Sedangkan di lebak ini Ada banyak daerah terisolir Yang kalau misalkan Tidak afirmasi Ini rata-rata Mereka mau pindah Setelah intensifnya Kan mau pindah Dari lebak Nah tetap akan terjadi Kekurangan tenaga kesehatan Begitu juga buru Dan lain sebagainya Jadi kemarin Saya sempat juga Menyampaikan aspirasi Kepada pemerintah Pemerintahan Pajukowi ini Pemerintahan Apa Baik melalui Kementerian Kesehatan Dan lain sebagainya Saya sampaikan Kalau terkait dengan Kesehatan ya Terutama tenaga dokter saja Ini harap jangan melalui Seleksi CASN itu Ya itu Tapi tadi itu Melalui afirmasi Sehingga putra-putra daerah Yang sudah kontrak Dan diberikan beasiswa Oleh pemerintah daerahnya Tetap mengadir di daerah dia Bisa berkontribusi Di daerahnya Bisa berkontribusi Dan tidak terjadi Kekurangan tenaga kesehatan Di daerah-daerah Pelosok Karena takut Rata-rata Maksudnya Minta kota Nah ini Untuk kekurangan Dan kesulitannya Tenaga kesehatan Minimal dokter saja Itu melalui afirmasi Mungkin itu Mas Riki Mimpi saya Amin Amin Mohon supportnya Mohon doanya Dari keluarga besar Partai Demokrat Dan juga seluruh masyarakat Terutama masyarakat Di Kabupaten Lembak Saya tidak bisa bekerja sendiri Tidak bisa mencapai tujuan itu Tanpa dukungan seluruh stakeholder Yang ada di Kabupaten Lembak Khususnya Dan juga seluruh masyarakat Banten serta Indonesia Mari kita Apa Bekerja sama ya Bekerja sama Bersinergis Berkolaborasi Untuk daerah-daerah Bisa Menjadi daerah yang maju Pada akhirnya Tadi itu Kesejahteraan Seperti Take line dari Partai Demokrat Bersama kita kuat Bersatu kita bangkit Kalau tidak salah TIT juga Kemarin ini Baru-baru mendapat penghargaan T Penghargaan apa T Penghargaan apa ya Ada tuh Kemarin saya Baca di berita TIT dapat penghargaan Mungkin dari kami Keluarga Alumi HMI Katanya Salah satu perempuan Yang maksudnya Berkomitmen terhadap Pembangunan Mungkin ya Saya juga Saya juga gak pernah Mingat-mingat Saking banyaknya Kali penghargaan Kalau orang kan Hanya untuk Mengejar penghargaan Untuk apa sih Terpenting adalah Bagaimana kita Dimanapun kita berada Menjadi manusia yang bermanfaat Itu komitmen saya Dan pesan orang tua saya Jadilah manusia yang bermanfaat Jadi Dimanapun kita berada Ya sekitil apapun itu Semoga kita bisa bermanfaat Amin Amin Dan menyalurkan aspirasi Kaum perempuan Yang pertama Yang pertama saya berterima kasih Kepada Mas Petun Dan juga jajaran DPP Yang sudah mempercayakan saya Untuk menjadi ketua DPD Di Banten Dan kemudian Tadi ada tiga yang lainnya Ada empat Alhamdulillah ini terombosan Kemarin kita baru buah ya Dengan kalbar Sekarang ada empat Ada empat Jadi saya banyak juga Temannya jadi teman Nah ini artinya terbosan Bagi sebuah partai politik Sebuah organisasi partai politik Dimana kita juga Kepemimpinan masa ini Demokrat ini berani Regenerasi kepemimpinan Jadi kita ketumnya Masih muda Masih muda Keluar dari Jona nyaman lah Kalau orang-orang kan Kita berani Dan mampu mendongkar itu Nah sekarang kita juga menjadi Ketua partai perempuannya Yang paling banyak Nah ini kan Satu terbosan Yang ini harus diapresiasi Bahwa ruang-ruang perempuan Ini diberikan ruang yang luas Oleh ketum ya Oleh ketum Ini untuk bisa Mengaktualisasikan Termasuk juga Bagaimana Mengimplementasikan Pemikiran-pemikiran perempuan Terutama di tingkat daerah Sehingga aspirasi-aspirasi Perempuan di tingkat daerah Juga bisa tersampaikan Baik itu secara Regulasi ya Kepada EPR Dan lain sebagainya Kemudian juga Memberikan Apa Nah itu afirmasi Untuk perempuan Jadi makanya Demokrat sudah merangkai itu Jadi kalau membicara Harus diberikan Ruang yang luas Kepada perempuan 30% Tapi kalau misalkan Di dalam kepemimpinan Tidak memberikan ruang Ya perempuan juga tidak akan Bisa mempreksis Jadi sebagai Saya yang diberikan amanah Saya akan pergunakan itu Dengan sebaik-baiknya Dan saya akan Jalankan amanah itu Dengan sebaik-baiknya Semoga amanah itu Tidak salah Ketum memberikan amanah Kepada kami Perempuan-perempuan Yang ada di temukan Jadi Spiritnya mungkin itu Mas Riki Jadi terima kasih Kita perempuan sudah diberikan Ruang yang luas Siap Nah terakhir nih Ada pesan khusus Untuk perempuan Indonesia Khususnya untuk Serikandi Demokrat Di Indonesia ini Terakhir Silahkan Apa ya Karena saya juga Manusia dengan Banyak kekurangan Kalau Kalau pesan Ya mungkin Kita perempuan ini harus Bersatu Jadi kadang-kadang Perempuan ini Ada Diskursus antar perempuan Bersuduh Perempuan harus Menyukum perempuan Ini lah yang akan Membuat pesan Dan ruang tadi Bisa terisi Jadi Kita berkolaborasi Kita bersinergis Dan bersatulah Perempuan-perempuan Yang bisa Terutama Serikandi Demokrat Kalau kita bersatu Insya Allah Ada itu Kita bisa Meyakinkan Dan juga Apa namanya Menarik simpati Perempuan-perempuan yang lain Jadilah perempuan yang Apa Cantun Ya walaupun Saya memang Anaknya geragas-geragas gitu ya Tak punya Etika Dan Mari Kita Apa Jaga malah perempuan Siap Karena perempuan Tugasnya Banyak Mulia Itu ya Ibu di rumah tangga Bagaimana kita juga Menyesuaikan dengan Ruang kerja kita Dan juga bisa Membangi kelihatan sosial lain Siap Demikian Pemirsa Sahabat Demokrat Dimanapun berada Wawancara Saya dengan TIT Kali ini Di channel Youtube Partai Demokrat Sampai ketemu Di episode Berikutnya Salam Demokrat Sampai ketemu Dini Sampai ketemu sub indo by broth3rmax